Aksi damai 212 yang digelar oleh ratusan warga Jumbar nyaris ricuh karena ulah seseorang yang didiga merupakan penyusup Petugas pun langsung mengamankan pelaku yang dicurigai sengaja ingin merusak aksi damai yang digagas oleh Gusev, Kustyono dan kawan-kawan Insiden tersebut bermula ketika korlap aksi Kustyono diwawancarai oleh awak media namun seseorang tiba-tiba menanyakan hal yang dinilai menyinggung dan memancing emosi demonstran namun ketika Kustyono menanyakan balik asal media yang menjadi tempat bekerja seseorang tak dikenal tersebut tidak bisa menjawab dan terkesan kebingungan oleh sebab itu demonstran langsung menarik dan menyerahkan orang mencurigakan tersebut ke polisi tadi kami ada sesi wawancara dengan teman-teman fans yang kami juga kenal semua sih teman-teman fans ada pertanyaan yang provokatif dari mohon maaf wartawan yang pro tapi saya tetap bisa menjawab tanpa terpancing emosi saya tapi ketika ada seorang yang mengaku wartawan dengan pertanyaan yang saya paham banget bagaimana pertanyaan wartawan yang resmi ini jelas ini seseorang yang mengaku-ngaku wartawan pertanyaannya memancing memancing bagaimana kalau tidak bagaimana kalau sangat memancing emosi sangat memancing memprovokasi saya untuk menyampaikan sesuatu yang mengarah kepada persoalan-persoalan tidak ada itu sehingga saya anggap dia ternyata ketika saya tanya eh kamu dari mana? wartawan mana? tidak jelas dia apa motivasinya dia mewawancari saya sebagai korab tidak ada motif lain kecuali dia memang berniat untuk merusak aksi 212 yang dari awal kami tidak pernah bahkan kami merubah titik aksi yang tadinya rencana ada di depan pendopo karena melihat ada banyak ucapan selamat di sana yang kami khawatir masa kami tidak bisa menahan emosi maka kami geser di situ demi terciptanya kondusivitas tetapi kok ternyata ada orang seperti itu akhirnya polisi mengamankan orang yang diduga merupakan penyusip tersebut ke Polres Jember untuk dilakukan penyelidikan dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan uri 1 TV melaporkan terciptanya Terima kasih.